Hari ke-74 Diary David di sekolah Bercanda sama guru Pulang dijemput Ayah Joe dan Mama Amil Nge-ban Hari ke-74 setelah penganian yang menimpa David Ojora 18 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Hari pertama David bersekolah Kemarin 3 Mei 2023 David membuat banyak kejutan Untuk teman-temannya Bahkan gurunya Salah satu momen David bercanda gurau Dengan gurunya Dibagikan di akun Instagram Tante Naomi Prayogos yang ini Entah David belum mengingat sepenuhnya Atau memang David sudah lebih percaya diri Dengan kondisinya sekarang Nampak David tak tegang sedikit pun Saat berada di sekolah Di saat gurunya memberikan ucapan selamat datang kembali ke sekolah Untuk remaja 17 tahun ini Anak ajaib julukan dari Mama Maonan ini sedikit salting Namun David tak tegang sedikit pun Saat dinasihati gurunya Justru David melempar kembali perkataan gurunya Dengan bercanda gurau Selamat datang David Tak hanya itu David Sepertinya tak ada kata lelah lagi dalam dirinya Tubuhnya ingin menunjukkan Kalau tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Hari ini hari kedua David bersekolah Ia menjalankan aktivitas di sekolah seperti biasa Setelah selesai Ayah Jendir Mama Amir kembali menjemput David di sekolah Namun mereka tak langsung pulang ke rumah Keluarga kecil bahagia ini Menempatkan diri menonton band mental kesukaan David berlatih Dalam video yang diunggah ayah Jonathan Di Instastory pribadinya siang ini Kamis 4 Mei 2023 Terlihat David dengan berseragam batik Serius memperhatikan band Yang bernama Dark Souls latihan Mimin mempredisi Tak akan lama lagi David akan kembali Menjalani hari-harinya seperti dulu secara normal Alhamdulillah puji Tuhan David sudah bisa sampai ke titik ini Dan tak ada yang menyangka Esok dan hari kedepannya Akan ada banyak progres dari anak ajaib kita Maka dari itu Tetap pantau channel ini Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan kita kondisi David Hari demi harinya Terima kasih telah menonton